Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hayriya Mamuju menggelar Kuliah Perdana Tahun Akademik 2022-2023 jurusan manajemen pendidikan Islam ratusan mahasiswa-mahasiswa baru mengikuti Kuliah Perdana pemateri dalam Kuliah Perdana tersebut Kepala Bidang Pendidikan Madrasa Gemenak Sulawesi Barat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kelihatan kuliah perdana dan putih umum dibuka secara resmi dengan dibaca Bismillahirrahmanirrahim Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hayriya Mamuju sahabutin Kasim secara resmi membuka kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2022-2023 Kuliah umum tersebut sedikitnya diikuti ratusan mahasiswa baru dari enam program studi diantaranya Prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau POAD Pendidikan Guru Madrasa Ibtidaiyah Pimbingan Konseling Hukum Tata Negara serta MBS Manajemen Bisnis Syariah Kuliah perdana yang mengangkat tema raih prestasi dengan bermodalkan iman dan takwa menuju abad ke-21 milenial yang penuh tantangan dan persaingan global digelar di Aula Mini STIT Al-Hayriya Mamuju Jumat 16 September 2022 yang turut dihadiri Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Baharuddin serta Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Sulawesi Barat Misbahuddin yang turut memberikan materi tentang tantangan dunia pendidikan di era VUKA. Selain itu kuliah perdana ini juga dilakukan secara virtual sum. Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam Baharuddin menjelaskan kuliah perdana sebagai bentuk untuk mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa baru dan mahasiswa lama serta para dosen agar nanti dalam proses perkuliahan mereka sudah saling mengenal. Lebih lanjut Baharuddin mengatakan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023 ini dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam berjumlah 45 mahasiswa di mana tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 30 lebih mahasiswa. Tujuan daripada kuliah perdana ini adalah untuk lebih mempereratkan antara mahasiswa baru dengan mahasiswa lama dengan para dosen yang ada pada sekolah tinggi lalu tadi akhir yang menuju supaya mereka apa namanya dalam proses perkuliahan nantinya mereka sudah kenal antara dosen dengan para mahasiswa demikian juga dengan sebaliknya antara mahasiswa dan para mahasiswa. Alhamdulillah mahasiswa baru saat ini sangat mengembirakan sudah ada kurang lebih 45 mahasiswa baru yang ada pada sekolah tinggi lalu tergabung akhir yang mengunduh dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Alhamdulillah ada peningkatan kemarin lebih 30-an hari ini Alhamdulillah sudah lebih 40 mahasiswa yang langsung mendaftar di jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Sementara itu Kabit Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Sulawesi Barat, Miss Bahuddin mengatakan saat ini masyarakat tengah berada pada zaman VUKA yang cepat berubah, tidak jelas dan tidak menentu sehingga mahasiswa harus mampu merespon hal tersebut untuk adaptif, mampu mengetahui disiplin ilmu pengetahuan serta berkolaborasi. Tadi ini saya menyampaikan bahwa sekarang itu kita berada pada zaman VUKA atau zaman yang cepat berubah, ya kemudian tidak jelas, tidak tentu, maka kita harus merespon dengan berbagai cara berbisa adaptif, kita harus mampu mengetahui berbagai disiplin ilmu pengetahuan, mampu berkolaborasi, itu harus kita lakukan. Jadi anak-anak harus mampu seperti itu, demikian juga lembaga pendidikan harus mampu mengembangkan dirinya. Miss Bahuddin juga berharap agar mahasiswa STIT Al-Hayriya Mamuju mampu melakukan terobosan baru. Tidak hanya mengacu pada pembelajaran di ruang kelas, namun juga dapat mengeksplor sumber belajar di era digital saat ini. Tim Manakara TV Terima kasih. selamat menikmati